Diduga ada permainan kuota perjalanan haji, Pansus Angket Penyelenggara Haji 2024 DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT Kementerian Agama. Panitia Khusus Angket Haji DPR RI menduga ada tindak gratifikasi di Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji 2024. Dugaan ini menjuat saat Pansus Angket Haji melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT Kementerian Agama pada Rabu Siang. Sidak ini dilakukan karena Pansus ingin mengetahui cara kerja SISKOHAT dalam mengatur alur keberangkatan jemaah haji dalam satu periode musim haji. Pasalnya Pansus menemukan 3.503 jemaah haji khusus yang bisa langsung berangkat di tahun yang sama saat pendaftaran. Sementara ratusan ribu jemaah lainnya harus menunggu giliran bertahun-tahun untuk berangkat. Keadilan, orang sudah menunggu 7 tahun di haji khusus. Ada orang yang menunggu 25 tahun di haji reguler. Rata-rata loh. Ada beberapa tempat yang 48 tahun. Lah tiba-tiba ada orang yang 0 tahun berangkat. Banyak loh 3.503 orang. Pendaftar 2024 berangkat 2024.